Udah bersilan lidah lah kami berdua bang Udah... Gue ngerasa ada something yang aneh bang di diri gue Apa? Gue mikir ada apa nih di paha Paha siapa? Oh, gue mikir ini apa di... Gue buka bed cover bang, gue teriak anjing ke diaan dia Intro Kontennya ada nyebut orang gila kamu udah gak bisa bikin? Iya udah gak boleh karena harus kembali ke... Perjanjian dengan orang yang mensomasi bahwa kita tidak akan mengulangi lagi menggunakan kalimat orang gila Tapi sebelum-sebelumnya banyak ya pake kata gila Gila lundro Nah nasi goreng gila berarti nasi goreng ODJG Gue mau nanya dulu Ini serius, kemarin kan lu sama Deddy podcast terus kena somasi Somasi Kok kena somasi juga? Iya Perkembangannya gimana? Perkembangannya sih sebagaimana pelaporan dari organisasi tersebut 80 organisasi Karena kita bentuknya somasi kan haknya adalah hak jawab bang Iya Jadi kita berdua melakukan hak jawab Kita melakukan yang namanya permintaan secara terbuka melalui media sosial Oke itu sudah ya? Sudah, sudah selesai Jadi Mas Deddy dulu Iya Besoknya mau ngol Akhirnya kan dengan jadi ribet Iya Sedangkan kita udah ada KBBI Iya Masalahnya di KBBI belum dihapus bang Di KUHAP juga belum ada penghapusan kata gila tersebut Oh tapi sudah ada keputusan untuk penghapusan Iya Jadi kita akhirnya memasukkan kota kata baru itu di undang-undang ITE Oh Bahwa sudah menggunakan dengan gangguan jiwa Oh jadi kalau kita di sosial media menggunakan kata gila, maaf nih ya gila Iya Itu gak boleh Udah gak boleh Gak boleh Harus bawa dengan orang gangguan jiwa atau orang dengan gangguan mental Wah Gimana gitu Jadi Jadi rumput Tapi gak apa-apa justru itu kan perkembangan baru bang Betul 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 Bahwa ternyata banyak hal dalam hidup kita harus lihat bahwa hidup ini berkembang Negara juga berkembang Berkembang bisa jadi lebih ribet atau lebih simpel Yoi Kan begitu Yoi Nah sekarang kalau misalnya Misalnya Gila Gue bikin caption nih Iya Gila seru banget Oh skillnya gila Nah itu kan tidak ada penggunaan kata orang Orang dong Orang ini skillnya gila Nah berarti abang harus nulisnya sama orang ini skillnya OGDJ ODGJ Iya ODGJ Berarti apa kabarnya dengan nasi gila bang Gak boleh lagi dia harus jadi nasi ODGJ Nah ini Enggak gak Kita sedang tidak berpercandakan Iya Maksudnya kita sedang Coba membuka ruang pikiran ya Iya maksudnya Pemahaman itu hanya berlaku untuk Kemanusia Karena kalau ke yang lain tidak berlaku Oh oke kalau nasi Nasi tidak berlaku Iya Karena dia kan bukan manusia Anjing gila juga gak mungkin dibilang anjing ODGJ Oh DGJ tidak mungkin Tidak hanya ke manusia Penyebutannya ke orang Orang ini gila banget Ilmunya Nah itu mungkin kita harus ke Pak JS Badudu Susah ya Ya ahli bahasa Tafsir bahasa ya Jadi lumayan ribet ya Sekarang ya otomatis Kan menurut Menurut nih menurut beberapa orang Bahwa ini kayak semacam Akhirnya kayak membunuh Apa namanya Freedom of speech Mungkin Karena kita akan terkumpung dengan kalimat baru Tapi setidaknya kan juga Kita belajar Belajar Betul Kalau ada yang kurang kita pahami Kita bisa undang para ahli Betul Sama dengan undang-undang Kalau kita tidak setuju kan ada makamah konstitusi Betul Nah jadi kita melakukan apa yang memang sudah ada Ya sudah Tinggal kita runutannya adalah Oke berarti Sekarang kosa kata baru Udah masuk Berarti yang lama udah kita hilangin Berarti yang lama udah gak boleh pakai Gak boleh Di sosial media Ya Tapi kalau tidak di sosial media Misalnya ini gak gue tayangin nih Gue ngobrol sama lu pribadi Oh gila lu Orang gila lu gitu Eh kemarin sih ada beberapa orang yang ngomong-ngomong Kalau seandainya lu memakai materi itu Penyebutan ke pribadi Sama ini contoh nih Mongol bilang Ih Penisuan Margot tuh kayaknya gila deh Nah itu bisa diundang Digugat bang Kalau Karena ada penyebutan Nama Oh jadi kayak kasusnya anjay ya Jadi kalau ada penyebutan nama Itu bisa dimasukin kerana ITE Iya masalah perasaan kan Iya Ketersinggungan kan Iya Tapi kalau seperti Ih kayaknya gila deh orangnya Nah itu Nada Orangnya itu siapa kan gak disebutin Misalnya Iya itu contohnya gitu Gila lu Ngol Nah lu nyebutin ngol Nah besok gue kepolsek bang Tapi kan Tapi kan nada gue Nada gue kan Nah itu Sebenarnya maksudnya gila gue disini adalah Wow Nah itu lah mungkin Masa gue bilang Ih ODGJ lu Nah itu lah gue juga bingung Bingung kan Iya soalnya juga begini bang Mas ya Kita berantem loh ini Ini berantem loh Jadinya kan kita gak jadi curhat Abang ngundang ahli Iya Gue kan bukan ahli bahasa bang Gue mah bahasa gaul Kita bahasa gaul Ini kayak gue kena sobat asin abis ini Enggak Enggak Jadi sebenarnya Apa ya Membunuh kreativitas tidak Tetapi membuat kita menjadi agak Takut stand up itu juga menjadi masalah Iya betul Karena Stand up itu Kalau pakemnya kita harus ngikutin KBBI Tidak lagi menyebut pake gue Tapi pake aku kamu Nah itu kan jadi kayak kita pingin nangis di atas panggung Bener Karena kita jomblo manggil orang kamu Iya Berarti kan berasa kita memiliki Nah dia enggak kita miliki Tapi kita kalah sama hukumnya Karena di hukumnya ada Itu yang bikin kita jadi ruang kebebasan kita Untuk berpendapat Berbicara secara sosial Terus kemudian mengemukakan ekspresi secara keseniang Itu jadi terbatas semua Sekarang gue mau nanya Kalau menurut lo dengan apa yang lo alami kemarin Arahnya mau kemana sih itu sebenarnya Gue sih Positifnya dulu Positifnya adalah Gue makin memahami bahwa Kosa kata baru harus kita pelajari Oke ODGJ Iya Kosa kata baru Maksudnya penyebutan kan Ih kayaknya orangnya cacat gitu Oke Nah berarti dengan kosa kata baru Difabel Oke Nah berarti kita harus pelajari itu bang Berarti kan kita mengembangkan Pemahaman kita tentang bahasa Indonesia Makin lebih luas bang Betul itu satu Satu poin Tapi kalau Arah yang agak sedikit membingungkan adalah Ya itu tadi Kayak kita penyebutan Gila lu cakep banget loh orangnya Nah Apakah kita harus ganti nih kata gila jadi OGDJ Mau nggak mau Mungkin kita pakai itu bang Kalimat baru yang udah berlaku Apa? PA Itu bisa kena lagi masalah nanti Nah itu juga iya iya Tapi kan PA kan nggak semua orang tahu bang Apa artinya Emang abang tahu arti PA Stress Enggak PA itu artinya penyakit atas Apa itu penyakit atas Berarti di atas kepala nih Di otak Gila juga dong di jumlah-jumnya pak Iya 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 Jadi kayak sekarang nih gue ngomong gila kayak gini Gue bisa kena masalah dong Oh tidak dong bang Kan abang Dari awal udah Oh ini kosa kata baru Berarti harus diganti Gak ada masalah kok Konteksnya Konteksnya adalah bahwa Oke berarti sekarang kita tidak lagi menggunakan kata gila Tetapi dengan orang dengan gangguan jiwa Berarti tidak boleh ngomong gila Berarti kalau barusan gue ngomong gila Salah gue Ya bisa jadi Tapi kan abang nggak nyebutin gue juga Lagian gue juga mau gugat Ngapain sih bang Orang kita cinta damai kan Oh lu digugat karena lu ngomongnya orang gila Iya Orang di luar sana yang gila Jadi kan lucunya nih bang Ceritanya adalah konten itu Materi tentang orang Dengan gangguan jiwa udah materi setahun yang lalu Iya Di saat Covid mulai 2020 Gue udah bawa Kenapa gue bawa materi ini Karena gue ngeliat bang di depan mata gue Bahwa orang-orang dengan gangguan jiwa ini Jalan nggak pakai masker Iya ini kan sebenarnya Gue nangkep sih gue nonton itu Iya Jadi bukan gue melecehkan mereka Karena disitu juga gue tidak ada kasut Gue tidak melecehkan Maksudnya begini Kita bisa belajar dari mereka Bahwa mereka tuh santai Iya Bahkan ngomong-ngomong kan Bahwa mereka kedua ketemu di Cilandik Di Cilanda Iya Kita yang ketemu Eh usap bro dari mana Mereka berdua cuek-cuekan bang Iya nggak ada yang mau deket Nggak ada Nggak ada yang tos eh usap bro Nggak ada Iya 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 Padahal mungkin di rumah sakit sekamar Iya 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 Gue nangkep kok itu gue nangkep Tapi kan untuk beberapa orang mungkin Dianggap melakukan pelecehan dan penghinaan Penghinaan Nah kemarin gue ketemu Kalo Sorry maaf Tuli Tunarungu ya Iya Eh nggak tau gue Tuna Rungu ya Tuna Rungu ya Bener Anjay Tuli tuh kalo gue nggak salah Tuna Rungu Bener nggak gue Iya Coba cek Oke Nah gue ketemu dengan komunitas Tuna Rungu Dia nggak mau dipanggil Tuna Rungu Maunya dipanggil Tuli Ini gue serius Manti nggak lo Lah padahal kan sebenernya harus menggunakan kata Tuna Rungu Harusnya Tuna Rungu Dia nggak mau Mereka ngerasa itu penghinaan buat mereka Kebalik Nah terus jadinya gimana bang Jadi Dia kan Tuna Rungu Dia mengalami Artinya dia Iya Dia yang boleh tersinggung Boleh dong Boleh Kalo gue nggak tersinggung kita nggak ada masalah Oke Oke mereka rata 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 Tersinggung kalo Tuna Rungu malahan Kalo Tuli dia tidak tersinggung Tapi menurut kita Menurut kita Tuli kasar Iya Tuna Rungu halus Lebih lembut Kan berbeda ya Nah coba kita tanya sama orang yang mengalami gangguan jiwa Orang yang gila Dia tersinggung nggak? Masalahnya abang mau nanya sama mereka Karena yang berhak tersinggung dia Iya Berarti apa kita berdua gila harus ODJG dulu Nggak apa-apa lah kita mungkin sebulan bang Gak gitu Gak gitu Gak kesana Lah masalahnya selama ini Ini boleh jujur ya bang Gue sempat ngomong juga Di konten Mas Deddy bahwa Penyebutan tentang orang dengan gangguan jiwa itu kan kita juga ada surveikan Bilang bahwa ternyata di dalam rumah sakit jiwa itu Iya Dikuasai oleh orang-orang yang Sejujurnya dari strata otak mereka orang pintar Orang pintar benar Iya Cuma secara mentally sakit Mentalnya yang sakit Iya Jadi ada banyak kasus kejadian sampai mereka bilang Gue sih gila nggak bodoh gitu Betul Nah jadi Kita harus merubah banyak hal bahwa Kita nggak boleh menyatakan mereka adalah orang-orang yang mungkin Tidak layak untuk jadi temen Karena mongol jujur Beberapa kali ngobrol sama mereka Gue kadang-kadang mikir kayaknya ini Or beliau ini S2 loh Pintar banget ya Iya Krisis ekonomi 98 Matang di luar kepala Iya Mongol masih buka-buka Ih di google di halaman berapa ya Iya Iya Bahkan dia hafal ketua CGGI Iya Kita sih Iya Karena cara berfikirnya mereka udah out of the box Yoi Yang bahkan kadang-kadang kita nggak bisa nalar secara logika kita Tapi ada benernya Iya Kalau kita coba ambil positifnya Iya Mungkin waktu kemarin karena kasus yang Membahas tentang orang gila di kalak pandemi Itu menjadi kesannya jadi kayak merendahkan Iya Kesannya kan Kesannya merendahkan Coba kalau kamu ngomong positifnya bangga-banggain Misalnya Gila Orang gila itu hebat loh Dia pinter Lu nggak Tapi abang liat Nonton kan podcastnya Kan saya bilang Justru dari mereka lah Kenapa covid nggak pernah ke mereka Karena mereka melakukan yang namanya jaga jarak Betul Dan mohon maaf bang Di saat kita konten itu keluar Barulah keluar pemberitaan bahwa ternyata ODJG Banyak yang kena covid Sebelumnya kan mat Saya jujur Tuhan marah bohong Saya nggak pernah dapet berita bahwa Ada ODJG Kena covid Sebelumnya gue nggak pernah dapet Karena yang ada gue baca di Apa nih di google ini Artis kepempar covid Disuntik 200 juta Ada pejabat ini kena covid Isolasi di tempat ini Di hotel ini Ada promosi hotel Bisa jadi tempat buat kita Isolasi mandiri Sehari Di itu begini Gratis cuci Atau kalau ini dengan ini 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 Pernikahan ini Ini itu Itu kita dapetnya itu bang Iya kan Atau berita tentang bang Jenrix dan sebagainya Gue nggak pernah dapet Bang Jenrix Gue nggak pernah dapet Kenapa bang Jenrix Bang Jenrix siapa sih Jering Eh Jering Jering Eh gue dengerin ya Ya kan bang Jering kan Jering 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 Tapi siapa lagi satu Dokter Tirta Dokter Tirta Gue dapetnya berita-berita tentang mereka Tapi gue belum pernah ngebuka di Google Mongol Bahwa ada berita tentang Orang Gangguan jiwa itu Dengan gangguan jiwa terkena Terpapar covid ya Nah jadi maksudnya Mongol itu bukan melecekkan Tapi mengingatkan bahwa Kenapa mereka santai Karena mereka melakukan yang namanya Jaga jarak Iya 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 Dari 100 orang dengan gangguan jiwa jalan Hanya 4 yang jalan pasti berdua Sisa hanya jalan pasti sendiri-sendiri Tapi kita tidak bisa pungkiri Ya Ketika memang pasti ada ketersinggungan Pasti Karena sebaik-baiknya kita Mengeluarkan sesuatu Atau membicarakan sesuatu Pasti ada pihak yang tersakiti Pasti Pasti Dan gue jujur pribadi Gue sangat respect dengan sikapnya Mongol Dan sikapnya Deddy Yang kemudian menurut gue Sebenarnya kalau dibilang salah gak salah Dibilang salah ada salahnya Iya Tapi mau minta maaf Dan itu yang Mongol juga agak sangat salut dengan Mas Deddy adalah Di saat beliau mengundang seorang profesor Di situ dia nanya tentang takedownin video Yang berhak men-takedownin adalah pihak Youtube dan pemerintah Ya Tapi untuk tidak menyimpulkan polemik yang lebih lagi Betul Video itu tersebut di-takedown langsung oleh Mas Deddy Oh akhirnya di-takedown? Informasinya sih di-takedown Saya belum ngecek Soalnya Udah di-takedown ya? Saya agak sedikit gap takedown Sesuai dengan muka Gak apa-apa Usia kalau itu Pak Ada hubungan sama usia Walaupun tidak semua ya Bisa ya Oke Oke Jadi begitulah ceritanya Oke Sekarang kita ke profil lu nih Lu kan dulu awalnya PA-nya Dearly Ya Orang udah tau tuh ya Ya P.A-nya Dearly Waktu zaman Dearly masih sama Indonesian Idol 3 bulan setelah jadi Idol Iya Berarti awal-awal Dearly Yoi Tinggal bareng bahkan saat itu Tinggal bareng Yoi dong Dearly dengan Iksan kan dapet apartemen bang Zaman Indonesia Idol Ada Agnes Mo nya tuh Belum bang Belum ya? Belum Agnes Mo munculnya setel ulang tahun RCTI dong bang Oh dia hafal Berarti lo ada? Ada dong bang Kita jangan kesana ya? Jangan soalnya Mendingan ke gue nya aja Tari karek karek lagi Tari karek karek lagi Lupa ya Mereka followernya udah 8 juta Gue aja bahas 78 ribu Iya ya? Iya Komedian termahal Karena gue gak beli follower Wey Gak bisa juga jadi acuan Gue juga gak beli follower Gue mah gak mau beli bang Lo mungkin belum bikin konten-konten lo aja Iya Masalahnya bang Saya boleh jujur Boleh? Saya tuh gaptek bang Handphone gue ini Gak ada pun Hire tim Untuk bantuin Takut bang lo gue setiap kali dapetin Tapi takut jatuh cinta Kan cntu naas mara bang Takutnya tiap hari bareng Iya kan? Ketutup rasa yang kia Mau Ini maaf deh ya Gue mau nanya gitu Boleh Ini sebenernya Kalau gue tanya Tapi kayaknya kurang sopan Tapi kalau kita gak nanya Kenapa ini itu kita penasaran Gak apa bang Karena sudahAL kebukaan di질 forman Denny Berarti sudah terbuka SAMBA Jangan marahin ya Gak ada Lu tuh sebenernya lebih ke Cewek atau ke cowo sih Interestnya Sebenernya begini bang, disaat gue masih muda, memang gue interesnya ke cewek. Dari gue masih SMP, gue ngejar cewek pake surat cinta dari majalah Anita Cemerlang, ya kan? Matamu bangun kan? Terus suratnya disemprot minyak wangi, gitu-gitu. Dan, terus gue dapet calon istri pertama orang Lampung. Kita sudah berikrar menikah dan sudah bayar gedung dan sebagainya. Pokoknya sudah mau deket pernikahan, hari ketiga kita sudah mau menikah, terjadi sesuatu, istri hilang karena diambil keluarga, karena kami berbeda keyakinan bang. Saya tetap Kristen, dia dari muslim. Jadi tidak disetuju oleh keluarganya. Padahal kita sudah punya perjanjian di notaris bahwa kita akan memegang iman masing-masing. Oke. Oke. Terus kita mencoba lagi membuka hati bang. Ya kan membuka hati dengan yang kedua, istri orang Manado yang mempunyai, yang ada anak ini. Berarti yang pertama gagal nikah? Gagal nikah. Oke lanjut. Ya kedua, terus... Manado nih? Dapat orang Manado, terus kita bercerai usia anak 4 bulan 1 hari. Terjadi pernikahan dan kemudian berpisah? Ya berpisah. Ya berpisah. Jadi perceraian cuma karena masalah sepele bang. Oke. Tapi itu sebenarnya masalahnya besar. Karena ceritanya mertua ingin ke Holy Land Tour. Apa itu? Ikut lo bang. Ke Israel. Oh Israel, iya, Holy Land Tour. Kita Kristen kan ke Israel. Nah mami mertua ini, mama mertua ini bilang, Boleh enggak bayar akang mami dan papi petiket mau ke Israel. Di saat itu saya belum artis, masih kerja di pasar baru. Dengan gaji yang sangat kecil. Ini yang masih hidup susahnya ya? Yoi coy. Dari jualan koran. Yoi, tapi ini udah kerja di kantoran bang. Ya udah lumayan ya? Ya merangkap multi level bang. Gaji berapa dulu? Pemasukan berapa dulu? Pemasukannya ya kurang lebih 3 jutaan lah bang. Masih kecil bang. Masih kecil bang. Udah 3 juta itu kan harus dibagi dengan anak. Ya itu karena usia anak masih kecil. Oke lanjut ke yang tadi. Mau ke Israel. Mama mertua bilang ke Israel. Nah Mongol bilang, sabar nemi. Kita mau pinjam di kantor. Nah kita ajukan ke kantor pinjaman. Kantor sih nggak keberatan. Tetapi kan tau tuh kantor ribetnya sebagaimana kan. Harus cari notaris dulu. Perjanjian lu. Potong gaji berapa dan sebagainya. Nah mertua nggak terima. Kelamaan. So, so mau barangka tuh minggu depan. Belum ada tuh doi. Begini, begini, begini. Akhirnya mertua keluar kalimat. Mbak nyesal kita kasih kawin tapi anak dengan anak. Artinya menyesal dia ngawinin anaknya dia ke Mongol. Apa perasaan masyadi dok? Biasa aja sih bang. Gue lupa. Anjing yang punya perasaan. Ya maksudnya kita mau ngapain. Cuman di saat dia. Masa kok tidak sedih? Mau ngapain sedih bang. Kecewa. Kecewa ada. Kecewa iya. Kecewanya bukan di saat mama mertua ngomong itu. Kecewa di saat bini ngomong. Adik pangana. Apa apa maksudnya? Artinya anak di lu. Dia nggak mau bawa tuh anak. Sedangkan anak usianya 4 bulan sehari bang. Karena kita baru abis ngerayain ulang tahun anak, besoknya berantem. Ini kayaknya belum dicerita di mana-mana. Belum pernah. Ini asik nih. Jadi gue bilang, kan maaf nih bang. Keluar kan kalimat menado. Setang dengan anak-anak kecil. Siapa mau sebatoto? Begini, begini, begini. Siapa yang mau naik teh ini? Anak masih 4 bulan. Kita mengerti. Kita pun mama orang gerontalo. Tetap kekeh dengan keputusannya. Oke. Saya panggila mami di menado suruh ke Jakarta. Buat ngurusin anak. Jadi mami saya setiap hari harus ke rumah sakit di Cipto untuk beli asik dari ibu-ibu yang di rumah sakit yang melahirkan yang asiknya lebih. Buat adik. Buat si cece. Sampai sekarang anak saya 14 tahun. Anak berapa? Satu. Satu ya? Perempuan ya? Oke lanjut lanjut. Puji Tuhan, alhamdulillah sih ngikut mamanya. Mukanya. Mukanya? Ya, hidungnya bapaknya. Tapi liciknya ngikut bapaknya. Gue gak pernah di ngomong. Otaknya ngikut bapaknya. Dia ikut sama kamu sekarang? Iya. Oke. Nah, disaat kita jadi artis bang jadi lucu. Iya, iya, iya. Itu kasus berita tentang Mongol beli mobil Ferrari. Iya, itu. Keluar tuh. Eh dateng tuh mantan. Mantan nyonya Mongol. Cek, cek, cek. Gue bilang, eh anggota Rinto Harahap. Orang bilang, apa tuh Rinto Harahap ngol? Ada lagu bang Saman dulu tuh. Sebenarnya itu lagu yang ngetopin om Rinto Almarhum atau om Charles Sutagalung. Kita gak ngerti. Yang Demi Kau dan Si Buah Hati. Oke, eh datang. Gue bilang enggak. Kalau untuk kita... Mamanya anak-anak ya? Iya, mamanya adik. Mamanya cece. Gue bilang kalau untuk balikan sih enggak. Oh dia mau ajak balikan? Iya. Kan demi anak masih kecil. Gue bilang enggak. Kalau mau balikan sih, gue close the door. Asik. Gue mah close the door. Oke, oke. Lain itu. Orang tanya, tapi kan anak lu kehirangan sosok mamanya. Harusnya kalau memang dia aware bang. Dia tahu diri. Anak tuh jangan ditinggal di usia 4 bulan. Dia masih sementara harus butuh vitamin dan asupan gisi yang banyak. Masa harus netek punya orang sih bang? Harusnya kalau bener lu bawa. Gak mungkin kita telantarin bang. Orang rekeningkan. Buat gaji di rekening dia kok di transfer. Kenapa dia meninggalkan anaknya di usia segitu malah suruh ikut sama Mongol? Ya mungkin karena faktor ada Pameo kan bang di daerah. Apa Pameo? Pameonya janda bawa anak susah kawing. Hmm. Jadi kalau janda punya anak tuh katanya susah menikah. Tapi itu kan hanya sebatas Pameo. Bener atau tidaknya kan Mongol belum ngebuktiin. Umur berapa dia waktu bercerai? Mongol juga masih muda lah bang. Belum tua-tua banget. Iya umur 20-an? Iya 20-an ke atas lah bang. Yang penting belum sampai 30 lah setidaknya. Oke, oke. Cuman membuka hati. Tahu-tahu masuk dunia entertain bang. Oke. Tapi kan sebelumnya ke penjara dulu bang. Kenapa bisa itu? Kasus Cipinang dulu. Jadi setelah Mongol bercerai, Mongol cari kerja, cari kerja, cari kerja. Masuklah jadi asisten dirli. Masuk penjara gara-gara bang? Main QQ. Oh iya iya. Di lokasi syuting. Jadi Mongol gak main bang. Oh gak main. Seksi hidupnya ada banyak bang. Tapi kok. Saya lagi ngelabakin figuran bang. Karena memang kemampuan diri kan memang cuman ke figuran bang. Iya. Saya gak mungkin ngejar artisnya bang. Atau ekstras plusnya. Oke. Figuran aja yang cuman kelihatan belakangnya ini kan di TV gitu kan. Dan kita mampunya disitu. Dan mereka numpuknya di ujung bang. Iya. Jadi kita ya kesitu. Ya nanya-nanya gini lah gini lah. Iya. Dan PDKT lah. Nyari-nyari. Yes. Yang bisa kita dapet pepet gitu. Iya. Tau bunyi. Dipanggil bos. Iya. Disuruh main. Main apa? QQ. Kenapa kamu yang disuruh main QQ? Ya dimintain main ya main. Itu salah lo juga. Ya masalahnya dikasih modal disitu. Iya iya sama aja. Ini ada modalnya loh bang. Dan tadi kalau pajak lebar pake. Masalahnya saya bilang begini ke polisinya. Pak gua belum sempat ngambil. Gua belum menang pak. Menang bang. Gua menang Q7. Oh menang. Jadi kita main nih bang. QQ kan 4 kartu. Kita main pertama tuh sampingan. Goceng-goceng nih disini 2 kartu gitu kan. Iya ada sampingan. Nah sampingan tuh goceng. Gua menang bang. Gua 7. Yang lain tuh 2. Kosong gitu kan. Satu ada yang satu. Gua yang paling tinggi 7. Berarti gua menang nih. Sampingannya dapat. Ada yang 30 ribu disini. Oke gua taruh dong di depan begini bang. Oke. Kartu 3 dong. Sek 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 sek. Gua ambil IQ. Oke. Q nih tinggal mau nyari satu. Jari satu. Gua ceng. Masuk. Iya gua ceng. Gua bilang. Gua ceng. Oh gua ceng. Gua ada Q nih. Semua ikut. Sudah nih bang. Gua buka kartu berikutnya. Kartu keempat keluar. Saat. Gua Q7. Q7. Berarti gini. Ga mungkin gua mundur. Yoi gua juga ga mundur. Hukum Q, Q 5, 6, 7 sabet. Hukum Q. Sek. Q7. Bunyi. Gua ga mungkin naikin 10 ribu bang. Karena pasti mereka pikir. Ah Q, Q nih si. Oh iya dia takut. Mendingan kan strategi. Oke gua goceng. Masuk goceng. Goceng goceng. Waktu itu 4 orang goceng goceng bang. Masuk. Ya Q berapa? Gua 5. Udah hampir 100 ribu tuh. Habis nih. 84 ribu totalnya. Karena di BAP 84 ribu. Pas gua bilang gua Q7. Sek. Baru gua mau tarik begini duit. Bunyi. Jangan bergerak. Ya pak belum nih. Masih belum. Nih itu tuh udah begitu BAP nya barang yang ada disini sama duit samping. Bukti. Diambil bareng bang. Diambil oleh polisi. Itu polisi datang dari mana? Polsek Jakakarsa. Dia udah nongkrong disitu dari tadi. Kayaknya sih. Tapi kalo orang bilang gimana kali? Ya itu mungkin apesnya gue. Ya 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 ya. Tapi gua boleh nyujur. Mongol ini boleh jujur. Tidak menjadikan itu sebagai apes bang. Ya. Karena 9 bulan setelah gua keluar dari Cipinang. Gua jadi artis. Weh. Eh tapi tunggu dulu. 9 bulan. Yeh. Itu main QQ. Engga gua kenanya 4 bulan. Oh 4 bulan. 5 bulan kemudian. Gua muncul di Metro TV. Sebagai stand up comedian. Yoi. Keluar di tagline. Sebagai stand up comedian terbaik. Yoi. Tapi itu ada jalannya lagi kan? Jalan kemana bang? Maksudnya kan lu di penjara? Ya di penjara kan keluar. 4 bulan. Keluar. Jalan kaki dari Cipinang ke ambasador. Iya. Gak ada duit bang. Karena gua dibedohin orang. Tapi kan lu udah biasa gak ada duit tuh? Engga kan udah kerja bang. Oh udah kerja. Karena orang di dalam bilang teman-teman warga binaan. Ngol ini kertas bebas ini. Yang kertas kecil itu. Bisa buat makan di warteg. Naik kopa aja gratis. Beneran itu? Iya. Oke. Jadi kita kan percaya bang. Jadi gua ke warteg. Ini usir. Lu keren gua beli beras pake kertas itu. Lu mau ngakutin gua lu baru keluar dari Cipinang. Ya dia bilang, bu katanya boleh makan. Itu yang ngomong siapa? Polisi ga? Teman-teman sesama warga binaan. Dan abang kan dulu kalo masih inget suka nenek kopa aja apa-apa. Kan pasti ada orang yang baru. Sekami baru keluar dari Cipinang. Mau dibantu. Nah gua gak cocok disitu bang. Terus akhirnya lu bisa ketemu Dirli? Itu kan udah bareng Dirli itu. Oh pas masuk ke dalamnya. Nah setelah keluar dari penjara. Saya ikut tidak mengikuti Dirli kembali. Oh udah berpisah. Gua memilih untuk memulai lagi hidup dengan. Mulai dari Zero. Zero. Gua bener-bener dari Zero bang. Jadi ada kebetulan dia adalah. Gua boleh jujur salah satu penolongnya Mongol. Nah itu dia namanya Kak Tres Sompi. Kak Tres? Sompi. Sompi oke. Itu saudaranya Dirli sebenarnya. Oh saudara Dirli. Jadi saat Mongol keluar dari Cipinang ke rumah Cinere. Beliau ngasih duit 3 juta. Terus jam tangan gas collectionnya Mongol yang pemberian mamanya Agnes. Dikembalikan lagi ke Mongol. Kalung emas dikembalikan. Nah itu yang Mongol dikasih duit 3 juta. Duit 3 juta itu bayar cost. Terus yang kalung gua bikin modal untuk kerja. Untuk usaha baru. Usaha yang gua rintis kecil. Yang manajemen artis itu nyari-nyari. Oh jadi bukan manajemen artis. Sama kayak Eli Sugigi. Jadi. Menyediakan X-class. Ya. Figuran ya. Jadi. Dari situ. Terus. Waktu itu saman blackberry bang. Ya ya. Mongol bebenya Javelin. Oke. Oke bang. Ya yang kalau mampet pakai minyak kayu putih. Lumayan deh. Yolah lumayan. Yang tahu itu berarti. Tahu masa ya. Ya. Kalau dia kepentok terimanya harus begini. Iya. Gua tahu kok itu. Sebelum koneks tuh. Terus terus lanjut. Ya udah lah bang. Bebebe. Di situ kita ngegroup. Dengan temen-temen Mongol. Yang di group itu berulang tahun. Saya jadi seksi keamanan. Karena mungkin faktor baru keluar Cipinang tuh. Jadi. Yaudah lah jadi seksi keamanan. Nah kita briefing di comedy cafe Kemang bang. Dulu. Ini awal mulanya. Yoi. Di situ lagi ada open mic stand up comedy Indonesia. Kamu tahu gak itu apa? Saat itu. Gak ngerti kan. Gak ngerti. Jadi ada Ernest. Asepsuali. Kenal? Gak kenal. Ernest apa? Gak kenal bang. Gua gaul nyari daerah mana bang. Iya iya iya. Iya kan. Udah begitu. Kita gak mungkin buka YouTube bang. Kota kita aja nyari-nya. Emang ada YouTube saat itu? Belum ya kan. Belum ada. Belum ada. Udah ada. Tahun berapa? Tahun 2011. Udah ada ya? 2011 udah ada ya? Nah itu kalau di rekam-rekam itu masuk kemana ya? Gue juga gak pernah tanya. Jadi gue dikerjain lah bang sama temen. Kita nih lagi serius briefing. Temen satu tuh ada kan kalau pesen makan tuh dikasih kertas yang dipesan-pesan tuh. Nah di kertas itu dibalik. Ditulis nama Mongol. Oh dikerjain. Nah iya. Depan MC ngomong, Dodik Hamster nih. Ini ada yang mau nyoba nih. Dari namanya nih kayaknya lucu. Lucu. Orangnya lucu juga. Kita panggil aja nih. Mongol. Mongol kaget. Hah? Kenapa nama gua? Siapa yang ngasih nih? Eh, eh, eh. Ya biasa lah kan. Anjing lu siapa nih, Nan? Bunyi lah nih temen-temen. Lu kalau gak bisa ngol, berarti lu bener homo. Apa hubungannya? Homo dengan lu bisa apa kaget? Lu bingung gua maksudnya kiblat kemana. Iya itu dia. Ya lu gak jawab juga dari pertanyaan gua pertama. Lu kan lah pacaran bang. Iya, iya. Jadi untuk ngebuktin bahwa gua gak homo bang, ya gua maju. Ternyata lucu. Banget. Dimintain, suruh nomor handphone dan sebagainya, tanda tangan, terus baru masuklah ke dunia TV. Oke. Kenal istri, kenal istri. Nah sekarang bang, pertanyaannya apakah gua cenderung ke cewek atau ke cowok dengan kondisi dolar yang lumayan 14 ribu dan sebagainya. Dan sekarang kita mau nyari cewek di DKI Jakarta juga. Udah gak ada yang mau ke Monas. Ya kan kalau dulu kan kita nongkrong Rangunan jadi. Gua nungguin punchline. Monas jadi. Sekarang di DKI Jakarta, kayak kita kemarin gua gak ketemu cewek. Terus gua ajak, yut Atrium yut. Hah? Hari ini masih di Atrium bang? Gak mau. Esteller 77 ya. Gak mau. Kalau dulu masih mau. Ya kita kan nanya. Terus lu maunya kemana, Neng? Senayan City bang? Oh iya udah tinggi ya. Nah sedangkan kalau kita di Atrium kan kita masih ketemu BH. Merk Wacol, Merk Trium. Iya 15 ribu masih ada. Di 103 tuh masih ada. Nah masalahnya kalau lu Senayan City bang. Ya. Merk Wacol dan Trium tuh gak ada. Adanya Victoria's Secret dan Lazenzo. Iya bener bener. Iya kan. BH nya aja di 300 ribu loh. Gimana isinya? Paling murah. Kok gak ikutan lu? Jadi akhirnya orang tanya. Terus lu pacarannya sama cewek sama cowok. Ya gua sih cenderung. Kalau masalah gua karakter banyak kenapa jadi ngondek. Mungkin karena film bang. Kalau itu kan bisa kita karakter. Gua 32 film jadi bencong bang. Iya. Akhirnya jadi permanen. Anjing. Gua gak mau bahas ke situ. Gimana? 5 kali film aja kita bisa ngondek. Kalau lagi 32 bang. Tapi lu beneran lu. Apa? Jadi permanen. Gua jadi percaya gitu. Gak lah kalau masalah pasangan. Sekarang sih gua lebih memilih. Ya udahlah. Sedapetnya aja. Kalau sesama lebih murah ya gak. Oke oke. Karena kalau orang nanya. Kenapa single kok lu. Kayak ngomong seolah lu. Bahwa lu. Kayak suka gitu. Untuk pacaran sama cowok. Emang lu pernah dapet cowok. Gini. Ini kan kasusnya bener bang. Gua ngisi acara di Thailand. Acara sebuah BUMN. Dia expand. Apa? Membuka link ke luar negeri. Jadi mereka promo di depan. Hotel. Depannya tuh tempat. Kayak keduanya Thailand tuh platinum apa gitu namanya. Oke. Nah kita nginep disitu. Dua hari stand up. Tiga hari jalan-jalan. Gua jalan-jalan. Lihat ke Phuket bang. Iya dong. Pantai-pantai. Malam dong. Cik. Gua tanya sama LO nya. Itu siapa? Dia bilang. Call girl. Cik. Lalu gua tanya sama dia. How much? Dia bilang tanya aja. Dia juga bisa bahasa Inggris. Sekalipun mungkin. Ya sama dengan kita yang kebanyakan. Terbata-bata. Ya. You know something. Gua tanya sama ceweknya. How much? Oke. Gua bilang begini nih cewek. No expensive hub. Oke. Ya kan. No hub. Terus gua tanya how much? Dia bilang only 20 baht. Satu baht tuh 500. Hitungannya cuma 84 ribu. Nah di atrium 300. Berarti kan lebih murah sana. Sedangkan kualitas kecantikannya. Murusan sana. Eh tunggu dulu. 20 baht nggak? Nggak nyampe. Nggak. Zaman sekarang. 500 x 20 berapa? Seribu rupiah! Enggak gua dapetnya 20 baht. Gua kasih 20 baht. Salah kali. Mungkin 200 baht. Enggak. 20 baht. Orang gua ngasihnya 50. 10 ribu cuy. Itu yang gua bilang. Orang di atrium aja 84 ribu. Beda kurs ya. 300 ribu. Beda kurs ya kali ya. 300 ribu. Ya pokoknya intinya murah. Nggak nyampe cepek lah setidaknya bang. Nah. Udah lah. Kita bungkus bang ke hotel. Oke. Dia mandi. Gua ingat pesan temen gua. Selamatkan paspor. Kalau masalah duit lu ketinggalan. Ilang dicuri orang. Lu bisa ke KBRI. Minta tolong KBRI bayarin. Nanti kita rembes di Indonesia. Gua semputin dulu paspor. Duit gua masukin ke safety box. Semua gua masukin. Dia keluar dari kamar mandi bang. Dia masuk bed cover. Masuk. Gua nyusul dong mandi. Udah lah bang. Dalam bahasa Indonesia. Yang porno itu sebenernya bukan alat kramin bang. Bersilat lidah. Kenapa? Kami bersilat lidah dah bang. Nah. Udah bersilat lidah lah kami berdua bang. Gua ngerasa ada sesuatu yang aneh bang di diri gue. Apa? Gua mikir ada apa nih di paha. Paha siapa? Paha gue. Oke. Oke. Gua mikir. Ini apa di... Gua buka bed cover bang. Gua teriak. Anjing gedean dia. Serius? Ternyata belum dipotong bang. Belum di... Masih utung. Gantung. Yang jadi masalah kan gua malu. Gedean dia bang. I go I. Tapi masalahnya gua udah kasih 20 baht. Tambah 10 baht. Terus lu gak mau rugi gitu. Ya gak mau rugi. Anjing. Ternyata enak. Ternyata enak. Gua mau ke sana. Itu lah namanya stand up bang. Ya iya iya iya. Jadi gua coba akhirnya ketagihan. Ini udah pernah jadi materi stand up. Iya jadi materi. Tapi kasusnya bener bang. Bener kan? Ya kan stand up itu kan berasal dari keresana. Dari keresanatiku. Karena memang itu kejadian nyata. Jadi dari situ. Gua selalu bilang ke teman-teman. Maksudnya kadang-kadang di Indonesia. Cowok itu menjadi belok. Karena bukan karena dia yang belok. Tapi. Ceweknya yang membuat dia belok. Karena cewek terlalu banyak nuntut untuk saat ini. Iya 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 iya. Iya kan? Cipok dikit. Iphone 12. Iya kan? Itu kalo kena bibir. Iphone loh itu. Iya 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 iya. Agak mahal cewek sekarang. Tapi kan cewek-cewek sekarang juga bilang. Kalo lu gak mampu. Itu tanda lu lemah. Iya kan? Maksudnya. Kalo memang standarnya cewek tinggi itu wajar. Karena cewek kosmetik mahal. Ini mahal. Itu mahal. Lu mau cewek cantik. Tapi lu gak mau keluar ruang gak bisa. Tapi kan percuma aja. Empat puluh juga reot. Itu kalo empat puluh. Kalo lu mau makannya gak mungkin. Lu mau makan apa. Sekarang abang mau nyari cewek. Cuman buat. One day only. Iya bisa. Kalo pengen. Kalo one day only. 12 juta. Mendingan gua twitteran aja. 5 menit ada. Paling solusi cuma sediain tissue. Iya 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 iya. Apalagi dengan umur kita yang sudah 40 tahun. Gak mungkin sampe dada. Iya 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 iya. Paling netes. Jadi. Gak usah terlalu banyak berharap. Lu bisa sampe tembok. Udah gak nyampe. 17 sampai 25. Nyampe tembok boleh. Tapi kalo udah 40. Netes. Gue mau tanya banget. Lu mau tanya banget. Sekarang kan lu single. Iya. Lu masih sering nonton bokep gak? Iya. Oke. Sebelum kesini gue nonton. Anjing. Gue jujur aja. Lu bang. Kita usia 40. Bukan berarti nafsu mati loh. Oh iya dong. Cuma kita ada responsibility yang harus kita lakukan. Gue boleh jujur bang. Gue udah 4 tahun tidak melakukan hubungan seks dengan siapapun. Loh. Kok bisa? Ya gak apa-apa yang penting keluar tetap jadi kan. Iya sih benar juga sih. Karena gue juga ingat bang. Mohon maaf. Iya gue kelalaian gue disitu. Gue terlalu maniak dengan onani. Kenapa gue gak melakukan hubungan seks dengan perempuan atau dengan siapapun. Karena gue ingat gue punya anak laki bang. Eh punya anak cewek. Anak cewek iya. Karena di agama mongol di kristen hukumnya tabur tuai. Apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Betul. Gue gak mungkin menyakitin perempuan karena gue punya anak perempuan. Betul. Makanya. Jadi gue menghindari seks itu dengan. Karena gue pernah nanya sama seorang hamba Tuhan bahwa bagaimana nih pak. Dengan kondisi saya seorang duda. Iya. Boleh tidak melakukan hubungan seks dengan perempuan yang tidak menikah dengan kita. Pendetanya bilang gak boleh pak mongol. Itu adalah zina. Zina betul. Itu bagian dari dosa. Dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Betul. Nah di satu sisi. Ya terus gimana. Masa gue. Harus langsung dinikahi sedangkan kita gak kenal. Betul. Ya tau ada proses untuk menjenjangan. Gue tanya. Terus kalau onani gimana pak mastur basi. Ya orang yang sama bilang gak boleh pak. Kenapa. Itu juga bagian dari dosa. Lu gak tanya. Lu harus tanya. Ya gue tanya bang. Kan ada di imamat siapa yang mengeluarkan lelehan. Tapi agaknya. Gue bilang. Jadi gue langsung bilang. Sekarang kan berzina ketika kita melakukan dengan orang lain. Kalau kita melakukan dengan diri kita sendiri berzina gak? Sekarang mongol tanya bang. Dosa dilakukan. Sekarang dosa hanya dilakukan atau timbul dalam pikiran juga ada bagian dari dosa? Timbul dalam pikiran juga ada bagian dari dosa? Sekarang mongol nanya. Abang kalau onani. Pikirannya main bola atau main basket? Gak ada dua-duanya. Aduh. Padahal ada orang onani yang pikir ada main bola. Gak mungkin lah. Pasti lu ngebokep. Ngayalin siapa. Pamela Anderson. Iya macam-macam. Tergantung fetisnya. Itu otomatis dua-duanya dosa bang. Oke, cakep. Itu yang membuat gue sampai sekarang nyantai bang. Dosa itu bicara gue yang lakuin. Dan dosa selalu dilakukan tersembunyi. Tapi salah dilakukan pasti dipamer. Contoh nih. Abang begituan nih. Mongol nih. Contoh nih. Gue ajak abang. Eh bro. Ada party di Ancol. Yuk. Eh yuk lagi gue ikut tadi. Yuk ajak gue. Gue ngobrol sama dia. Walau gue kena dia kan. Oke. Sekarang mongol tanya. Di saat kita sudah melakukan party tersebut. Otomatis kita melakukan sebuah dosa. Oh iya. Mongol yang ngajak. Dosa abang Mongol yang ketanggung. Belum dong. Gue baru party. Iya dong. Melakukan hubungan seks dengan perempuan yang bukan istri. Iya kalo gue party gue gak ada hubungan seks ya kan? Enggak dong. Ini kan undangan party seks. Oh party. Ya kalo gue di dalam cuma ngerekam gak apa-apa dong. Ini gak mungkin lah. Senakal-nakalnya kita grepe pasti bang. Imajinasi. Noel boleh dong. Kalo Noel. Enggak dong. Kadang gue misikin. Waduh abis ini. Eh gue mau nanya. Lu di party seks. Lu gak ngapa-ngapain. Tapi Noel doang gitu. Tentang aja dosa. Kamu ngaceng. Gak mungkin gak ngaceng bang. Jadi kan otomatis maksudnya Mongol begini. Pengelajaran Mongol adalah. Di saat itu terjadi. Dosa itu ranahnya Mongol. Oke. Itu pribadi. Masing-masing mempertanggungjawabkan dosa masing-masing. Iya betul. Tapi kalo salah selalu dipamer. Ranahnya umum. Umum. Karena kayak gue mukul abang. Gue kemarin mukulin si Denny Sumargo. Pecak memang. Abis mulutnya buah. Pasti dibanggain. Itulah yang membuat Mongol berpikir. The cross law lah yang gue pegang bang. Hukum salib kalo di agama Mongol. Solusi untuk dosa ke atas. Solusi untuk salah ke samping. Jadi di saat engkau melakukan sebuah kesalahan. Datangin orangnya. Sorry bro. Gue udah terlalu emosi. Itu solusi bang. Tapi kalo lu melakukan dosa. Tuhan ampuni gue udah salah. Yang gue pegang adalah. Tuhan bilang begini di Alkitab. Ini agama gue nih. Agama Mongol nih. Aku adalah Allah yang setia dan adil. Kesetiaannya berjalan. Keadilannya pun berjalan. Ya betul. Abang nyolong handphone. Kena 363. Ya kan. Minta ampun sama yang punya handphone. Pasti diampuni. Tapi kan kena KUHP. 363 4 tahun penjara. Di dalam dosa itu ada kesalahan dong. Yoi. Di dalam kesalahan juga ada dosa dong. Tinggal posisioningnya abang. Mau posisi mana. Jadi nyantai. Oleh sebab itu gue sampe sekarang nyantai. Tapi satu hal yang gue inget banget. Bagus banget ini. Bagus banget. The cross line ini. Dosa. Pribadi. Pribadi. Dan salah itu umum ya. Itu kalo di Islam gue pernah belajar. Ada hablum ya nas. Ada hablum ya Allah. Iya. Artinya ketika lu. Bercermin ke atas. Dan melihat ke depan gitu lah. Hubunganmu dengan Tuhan. Dan hubunganmu kepada sesama. Kalo di Krishna ada hukum. Tapi harus sesama manusia bang. Sesama manusia. Karena takunya kan sesama lebih murah. Cikgu gak kesana. Terus ada hukum. Kalo di Krishna ada hukum. Terutama. Hukum pertama. Hukum kedua. Hukum utama. Dan terutama. Dan terutama. Itu hukum kasih. Kasihlah Tuhan Alamu. Kasihlah sesamamu. Betul. Jadi. Yang gue tangkep tadi adalah. Ketika kita berbuat dosa. Dimana dosa pasti ada salah. Dimana salah pasti ada dosa. Itu kita harus melakukan dua hal. Hmm. Pertama. Ke atas. Samping. Gak boleh samping dulu bang. Harus dosa dulu yang diberesin. Oh iya. Karena di atas ini akan memberikan kita sesuatu. Kemampuan untuk kesini. Betul. Kalo kita kesini. Mankal masih. Ah lu juga salah sih. Tai lu. Iya. Tapi kalo kita ngeberesin ke atas. Kita dikasih semacam kayak hati yang lembut. Hikmat. Yoi coy. Wisdom. Wisdom. Bagus kan bahasa Inggris gue? Oh very nice. Nice to meet you. Jadi pemikiran gue begitu bang. Jadi ada beberapa hal yang gue selalu bilang bahwa. Kalo masalah gue masa lalu gue, gue gak bener bang. Gue lahir dari keluarga yang berantakan. Gue gak pernah ketemu bapak gue. Kita jangan kesitu dulu. Kita jangan kesitu dulu. Jadi dengan kondisi seperti itu akan membentuk karakter yang berbeda. Betul. Di saat gue menghadapi hidup di Jakarta yang gue baru keluar penjara. Di saat yang bersamaan gue seharusnya gak salah. Iya. Tapi gue harus terima. Iya. Ya gue terima bang. Iya betul. Dengan tanpa dendam sedikitpun. Until now. Iya. Karena kalo gue dendam. Gue dendam siapa yang bawa gue ke Jakarta. Nah kalo gue ajak ribut gue pasti dimnado jadi satpam. Betul. Tapi dengan fase ini gue lewati. Otak gue gue beresin. Itu yang gue bilang ke Mas Deddy. Di Alkitab ditulis. Roma 12 ayat 3. Janganlah pernah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu pikirkan. Betul. Jadi hidup ini jangan dipikirin. Betul. Hidup ini dijalani. Iya. Dan dalam mengarungi hidup gak usah lari. Karena hidup ini bukan perlombaan. Betul. Karena juga ada berbunyi kan. Bahwa burung di langit pun dipelihara sama Tuhan. Iya kan. Boi. Segala khawatiran hari ini masih ada khawatirannya. Sistem ayam. Betul. Ayam nyari makan selalu hari ini. Betul. Gak pernah dia nyimpen besok. Betul. Dan itu terjadi dalam hidup lo kan. Yoi coy. Nah sekarang gue pengen tanya. Tadi kita udah ngobrol. Gue sebelum mau kesana. Pandangan lo tentang bokep. Kalau pandangan gue terhadap bokep. Gue dari 2011 udah ngebahas tentang bokep bang. Iya ini nih. Gue udah ngebahas. Bahkan ada jejak medianya. Ada jejak. Digital. Gue ngebahas tentang film bokep. Ini kan. Gue jujur. Ini gue yang pernah melakukan. Sama dengan gue pernah ngelakukan ngegele. Ini jujur aja bang. Selama kita hidup di jalanan. Salah satu solusi untuk hidup kita yang udah berat banget. Di kosan ditunggu ibu kosan. Sedangkan duit dulu ngumpul. Iya. Yang ngegele bareng. Ketawa-ketawa. Iya. Itu yang gue bilang. Saman dulu ngegele itu murah. Otomatis gak mungkin nyolong bang. Betul. Lo ngapain nyolong orang selinting 15 ribu. Iya. Ya kan. Markir motor mobil dapet 4 ribu. Betul. Ya kan berlapan kalau 4 ribu udah 32 ribu. Betul. Dapet 2 linting. Betul. Tapi kan gak bagus. Gak bagusnya dimana bang. Ya gak bagusnya kan. Akhirnya itu membuat lo tergantungan disana. Nanti lo ketemu orang ketawa mulu. Ada bukti bahwa ganja itu bikin orang tergantung. Bang ganja itu dipake selinting berlapan ketergantungan apa bang. Yang ada happy bang. Lo jogrok disitu senyum. Dilindes motor kaki lo tuh. Ketawa mulu ya. Aman coy. Iya dong. Dan anda mau pake gelek. Emang ada orang ngegelek sehari 15 batang. Gak ada sih. Meninggal bang. Paling tinggi 2 bang. Nah jadi maksudnya mengol. Tapi setelah ada undang-undang 2009. Otomatis kita harus menyatakan sepakat bahwa ganja itu narkoba. Barang psikoterapi. Psikoterapi. Iya itu. Gue takut salah juga. Enggak. Kita sekolahnya kursi belakang tadi. Barang narkoba ini. Mereka kemudian masuk dalam pasal. Karena ada efek samping. Kepada orang pemakai. Yang membuat orang itu secara kewarasan. Kesadaran. Itu menurun. Ya tapi mohon maaf bang. Ini gue klarifikasi dulu. Emang itu dulu ada sosialisasi hal tersebut. Ada dong. Orang ngegelek juga dipinggir jalan juga banyak. Saman itu. Jadi kan pemberlakuannya Mongol saman itu. Itu masalah yang membuat Mongol berfikir. Tapi disaat gue udah tau undang-undang dan gue udah insah. Sebelum undang-undang itu keluar. Karena udah menikah bang. Oh saat itu belum ada undang-undangnya. Belum. 2009 baru ada undang-undang itu. Waktu itu kan ada komunitas yang. Baru masuk gele ke dalam. Iya. Kenapa dimasukin? Dari situlah Mongol langsung. Karena penyalahgunaan. Yang salah itu penyalahgunaan. Akhirnya overdosis. Yoi. Menimbulkan kematian. Jadi. Gue sih belum pernah sih bang dengar orang ngegelek mati. Iya makanya gue juga bingung. Cuma dua linting bang. Kalau berlapan dua linting itu gak berasa. Karena soalnya itu masih jadi kontroversi sampai sekarang. Iya karena orang ngegelek. Bang gak mungkin ngaceng. Itu salah bukan? Gak mungkin merekosa bang. Gak mungkin. Gak mungkin. Orang ngegelek itu jombrok disitu sampai dia sadar. Tapi jadi bodoh. Ya nge-PA kan. Iya. Nah itu yang gak dimau. Nah gak ada masalah. Tapi kan setidaknya dia happy one. Pemerintah gak boleh bodoh sebenarnya. Pemerintah gak boleh bodoh sebenarnya. Iya kan dia setidaknya 4 jam dia happy. It's not so good lah. Iya. Tapi setelah pemerintah mengeluarkan undang-undang itu. Gue secara pribadi mendukung. Mendukung. Bahwa itu masuk karena psikotopika tersebut. Bagus tadi psikotopika. Dan yang kedua adalah ada sanksi hukum. Iya betul. Gue setuju banget. Ada aturan main. Yoi. Tapi kan ada orang bilang begini. Tapi kan Bang Ngol gue pake gele buat pengobatan. Gue langsung jawab. Emang ada gele buat pengobatan? Ada. Oke. Boleh buat pengobatan. Tapi dengan term and condition. Lo lapor ke dokter. Iya. Lo harus ada surat dokternya. Supaya ada yang mengawasi. Yoi. Supaya ada yang ngingetin. Yoi jangan alasan gue pengobatan. Gak ada itu. Lo pengen pake. Gele pengobatan apa sih? Ah udah gue juga. Mungkin depresi. Depresi ya? Bisa. Karena menenangkan tau. Iya. Kalau di beberapa tempat. Daun ganja bahkan digunakan sebagai bumbu masak. Makanan. Makanan. Di sana dibikin roti. Tapi kan dari situ gue belajar banyak Bang. Termasuk tentang film bokep. Iya. Jadi gue maksudnya mengkalkulasikan. Mengelompokkan. Film bokep ini terhadap ada tiga tipe. Ada tiga tipe. Iya. Tiga tipe film porno. Apa aja? Namanya. Blue movie. Blue movie. Movie blue atau blue movie? Blue movie. Bokep lah bokep. Bokep ya. Ya. Jadi bokep pertama adalah bokep yang menurut Mongol. Ini yang boleh ditonton oleh semua orang. Apa itu? Karena ada penyebutan Tuhan. Kenapa? Iya. Abang berarti gak pernah nonton ya. Pasti nyebutnya oh my god. Oh iya. Iya iya iya. Aw. Hard. Iya iya. Iya kan? Tapi itu dosa loh. Kan bukannya kalau ada nama Tuhan itu aman. Ajej gue. Iya kan? Gue gak bisa jawab itu. Iya iya iya. Kan itu kan ada penyertaan nama God. Iya di dalam ya. Iya kan? Baru yang kedua adalah The Absurd Movie. The Absurd Movie ini masuknya kemana? Ini negara kita Indonesia. Oke. Itu absurd karena Indonesia kurang lebih sudah memiliki 77 film porno. Iya. Iya kan? Sekarang udah nambah. Nambah ya bang? Gue sih masih data lama. Karena udah gak gue mainin kan. Apa aja deh. Nah kenapa dinyatakan sebagai movie absurd? Karena Indonesia kurang lebih hanya 5% yang dilakukan di tempat tidur. Siapa aja? Kesebutannya. Takut disomasi. Tapi setidaknya kita masih ingat Itenas. Iya iya iya. Ya kan? Trisakti. Ya untar. Itu masih VCD ya? Kita tidak menyebut kampusnya ya bang. Maksudnya ini hanya dibuat judul karena mungkin dilakukan. Betul. Maksudnya terkenalnya karena kalau gak salah orangnya kuliahnya disana. Iya. Jadi tendensius kita tidak untuk. Iya. Tapi itu menjelekan kampusnya. Iya. Dari situ. Dari situ baru. Iya. Ya sahabat. Jadi. Sahabat lu sahabat siapa? Nah dari tujuh itu ternyata didominasi oleh yang tidak di tempat tidur. Oh tujuh itu tempat tidur semua ya? Karena Itenas 1 ada kan. Ada Itenas 1, Itenas 2. Itu tempat tidur semua. Itu di bathtub ada di bathtub. Ya tapi kan itu hotel. Iya iya iya. Ini kan pemasalahan absurdnya tuh gara-gara mayoritas dibikinnya di semak-semangat. Kalau di kebun teh itu ada motor terus dipakein kresek di bawah. Oh iya 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 iya. Itu yang anak SMP. Itu absurd ya? Karena tidak di tempat yang sesuai. Yoi. Absurd alasan kedua karena proses editingnya. Kenapa tuh? Kalau di hotel ada beberapa yang diedit. Iya. Tapi kalau dilakukan oleh editor. Tapi kalau yang di kebun teh. Di bawah pohon nangka. Di semak-semak ke anak SMP gitu kan. Terus ada yang dibawa daun pisang yang dibalik-balik gitu kan. Ada yang terbaru yang berdiri berdua gitu. Ada yang pakai seragami kan. Ada yang tiba-tiba jadi bayangannya. Nah dibikin di tempat yang nggak masuk di akal. Proses kenapa dianggap absurd editingnya tidak oleh manusia tapi oleh binatang. Kenapa bisa? Yang di kebun teh itu orang yang videoin. Diantup sama nyamuk. Oke. Jadi dia spontan nepok dulu. Anjing. Nyamuk. Dia balik. Dia balik shoot lagi. Ih mana dia? Udah ganti posisi. Ada sound effectnya. Yoi. Lagi enak-enak. Anjing. Nyamuk. Kalau yang di satu lagi tuh yang dipopo nangka kelabang. Kelabang. Karena dia teriak anjing kaki seribu. Hahaha. Dia harus pindah. Dia di mana dia? Udah susulasi ini. Iya. Jadi itu absurd. Iya. Baru yang ketiga tuh yang noise. Yang berisik. Oh berisik. Noisy movie. Porn. Jepang. Jepang, Korea, China. Oh iya. Nah itu kenapa dianggap noisy dan itu adalah film bokeh paling kentang tingkat akhirat. Kenapa? Di gedein takut sebelah denger. Gak di gedein kita kentang. Hahaha. Karena kadang kan suara itu yang membuat kita lebih horny banget. Betul, betul. Nah yang kedua. Kenapa filmnya dianggap sebagai berisik. Iya. Karena film itu sebelum terjadi penetrasi pun dia udah berisik. Udah teriak ya? Ah wulai lah. Hahaha. Boleh ike, ike. Belum masuk pak. Belum, belum. Baru di tetein. Iya, iya. Iya, iya. Jadi itu tipikal film-film yang... Ada tiga nih menurut versi lu ya. Menurut versi Mongol. Mungkin yang lain punya versi silahkan. Tapi di saat yang bersamaan, gue juga mengedukasi masyarakat. Khususnya generasi muda. Bahwa gak boleh melakukan masturbasi di kamar mandi. Terus? Efek sampingnya tuh bisa parises. Kenapa? Karena gue pernah bani kamar mandi. Udah mau keluar bang, tau tau kaki ngajik. Hahaha. Kaki. Eh. Eh. Terses. Jari. 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 Masuk lagi. Gue tau tuh ketarik. Pernah kan? Dia ketarik kan? Dia jujur. Dia pernah. Kalau saya sambil angkat kaki. Nah berarti lu kan coli kaya. Hahaha. Hahahaha.